Halo Sobat House Polak Timnas Indonesia berhasil memastikan lolos ke babak semifinal SEA Games 2022 setelah berhasil mengandaskan perlawanan Myanmar dengan skor 3-1 Goal diciptakan masing-masing oleh Egy Maulana Pikri, Witan Sulaiman, dan Marcelino Ferdinand Kesuksesan Timnas Indonesia melaju ke babak semifinal ini pun menciptakan fakta-fakta menarik Berikut fakta-fakta Timnas Indonesia selama babak penisian grup A SEA Games 2022 Indonesia menjadi runner-up grup A dengan perolehan 9 poin dari hasil 3 kali menang dan 1 kali kalah kontra Vietnam di laga pembuka grup A Dari 4 pertandingan, Timnas Indonesia telah mencetap 11 gol dan kemasukan 5 gol Total ada 6 pemain Timnas Indonesia yang telah menyumbangkan gol selama babak fase grup Yakni Egy Maulana Pikri, Witan Sulaiman, Marcelino Ferdinand, Muhammad Ridwan, Rizky Ridho, dan Fahruddin Arianto Egy Maulana Pikri dan Witan Sulaiman menjadi top skor sementara Timnas Indonesia dengan masing-masing 3 gol Duo FK Seneka ini memang menjadi pemain yang sangat penting di lini serang Timnas Indonesia Rizky Ridho dan Fahruddin Arianto masih menjadi pemain dengan penampilan terbanyak Timnas Indonesia yang tak tergantikan selama 4 pertandingan Sementara itu, Elkan Bagot menjadi satu-satunya pemain Timnas Indonesia yang belum pernah tampil karena belum mendapat izin dari klubnya Ipston City untuk bergabung bersama Timnas Indonesia Fahruddin Arianto menjadi pemain paling senior di Timnas Indonesia dengan usia 33 tahun Sementara itu, Ronaldo Kwate menjadi pemain paling muda Timnas Indonesia dengan usia 17 tahun Berikut adalah sedikit fakta-fakta Timnas Indonesia selama melakoni 4 pertandingan fase grup SEA Games 2022 Timnas Indonesia masih menunggu lawan dari juara grup B yang masih diperbutkan oleh Timnas Malaysia dan Thailand Pertandingan semifinal akan diadakan pada Kamis 19 Mei 2022 Thank you for watching and see you, bye-bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.